Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diketahui dengan jumlah hewan yang akan dikurbankan mengalami penurunan karena dampak dari pandemi virus corona. Ahmad Mausul selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi menuturkan hewan kurban yang dipantau saat ini yakni ternak sapi, kerbau, dan gambi. Pada pemantauan beberapa waktu lalu di kabupaten kota se-provinsi Jambi, kebutuhan hewan kurban pada tahun 1441 Hijriah ini diprediksi tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan jumlah kebutuhan hewan kurban ini sangat dipengaruhi oleh pandemi virus corona yang mengakibatkan lemahnya daya beli masyarakat. Penurunan permintaan hewan kurban diprediksi mencapai 25% dibandingkan tahun 2019 lalu. Baik, jadi untuk kesiapan hewan kurban di Komisi Jambi, khususnya di Kota Jambi, tercatat ada mengalami penurunan, ya karena pengaruh dampak COVID-19 ini. Tentu penurunannya sekitar 15-20%. Kalau sebelumnya itu berapa angkanya, Pak? Sebelumnya angka baik sapi, kerbau maupun kambing di angka 3.400an. Di susah ini? Tahun ini lebih kurang 3.000an, 3.080. Jadi kalau kita itu mungkin sekitar 10-15% benar-benar. Ini dampak COVID-19 ini, Pak, ya? Ada dampak dari menurutnya rekonomi kita kalau COVID-19 ini. Jumlah kebutuhan hewan kurban jenis sapi untuk Provinsi Jambi sebanyak 6.275 ekor, sementara untuk kerbau sebanyak 645 ekor, dan kebutuhan hewan kurban jenis kambing sebanyak 3.080 ekor. Pasokan ternak di pedagang diperkirakan akan mencukupi kebutuhan hewan kurban. Selain pedagang pasar, sejumlah pedagang kecil juga akan mempersiapkan pasokan untuk Hari Raya Idul Adha. Ditambah lagi dengan ternak yang siap jual pada peternak yang ada di Provinsi Jambi. Itarizki, Jek TV melaporkan.